yang pasti kita laksanakan untuk kemudian mengambil segala hikmah dan pelajaran dan kemudian kita jadikan jalan hidup kita ke depannya mereka naiklah kita bersyukur bahwa Allah mereka kesehatan sampai hari ini tetap dalam kondisi istiqomah untuk mengetahui Al-Quran Al-Qari kemudian semua akan menjadi uca kita diadaman Allah s.a.w. senantiasa terjudahkan kebagian Rasulullah s.a.w. serta keluar keberasaan dari seluruh umat islam yang setia ikhtiqa ajalah beliau biar nanti dia mencegah jadi diberikan Allah kita akan masuk Al-A'raf Surat Al-A'raf Surat ke-7 masuk ayat yang ke-196 sampai dengan yang terakhir yaitu 206 Ini adalah pembahasan kita di Surat Al-A'raf di akhir Ini halaman terakhir Surat Al-A'raf silahkan dibuat Ya, 126 sampai dengan 206 Silahkan Sesungguhnya betul-betul ada Allah yang telah melindungi kita Al-Quran, dia melindungi orang-orang yang mengolah Dan berhala-berhala yang kamu seru selain Allah Tidaklah sanggup menolongmu, bahkan tidak dapat menolong dirinya sendiri Dan jika kamu menyeru mereka bersalah-bersalah untuk memberi petunjuk, mereka tidak dapat mendengarnya Dan kamu lihat, mereka mengandangku padahal mereka tidak melihat Jadilah pemaah dan suruhlah orang mengerjakan yang makhluk, serta jangan pedulikan orang-orang yang Dan jika setan datang ke bodoh Maka berlindunglah kepada Allah Sungguh, dia mengandangkan Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayang Dari pikiran jahat, berbuat dosa dari syaitan Mereka pun segera ingat kepada Allah Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya Dan teman-teman mereka, orang kafir dan masyik Membantu syaitan-syaitan dalam menyesalkan dan mereka tidak dihorminya menyesalkan Dan apabila engkau Muhammad tidak membaca suatu ayat kepada mereka Mereka berkata, mengapa tidak engkau buat sendiri ayat itu Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyikan Tuhan ku kepadamu Al-Quran ini adalah pengganti-bukti yang nyata dari Tuhan ku Ketujuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman Dan apabila dibacakan Al-Quran Maka dengarkanlah dan jiaplah Agar kamu mendapat rahmat Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu Dengan rendah hati dan merasa kabur Dan dengan tidak mengeraskan suara Pada waktu pagi dan petang Dan janganlah aku termasuk orang-orang yang menang Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu Tidak merasa ungan untuk menyembah Allah Dan mereka menyucikannya Dan hanya kepadanya mereka bersujud Ia yang menurunkan Al-Kitab Sesemunya melindungi Ia yang menurunkan Al-Kitab Maksudnya adalah Al-Quran Bahwa Ia yang menurunkan Al-Quran Dan Allah sajalah yang melindungi orang-orang yang menurunkan Al-Quran Dan yang dimulakan Allah Ayat ini Bermaksud mengingatkan kita semuanya Bahwa Ayat-ayat sebelum yang 195 Dan sebelumnya Itu banyak sekali diantara manusia Itu berwarang Berwari kepada Selain Allah Mereka mengobriman Tetapi sesungguhnya Ketika permasalahan wari ini Mereka seringkali tertipu Dengan apa Yang Kebanyakan manusia Lakukan kepada Sesamanya Mereka berwalah Tidak kepada Allah Tetapi juga penyebutuhan Allah Dengan Wali-wali selain Allah Kita mengetahui Bahwa Di dalam surah Al-Mahidah Ayat 50 Silahkan dibuka Surah Al-Mahidah Ayat 50 55 Al-Mahidah 55 Silahkan baca Sesungguhnya Menolongmu Hanyalah Allah Rasulnya Dan orang-orang yang beriman Yang melaksanakan Sholat Dan memenuhikan Sholat Seraya Al-Mahidah Penolong Penolong Tawiyah Wali Pelindung Juga Itu hanya Allah Yang pertama Disini sama Korontasinya Al-Mahidah Selain Allah Yang menurunkan Al-Kitab Tadi Itu Karena banyak orang Menyeru kepada Allah Tapi Allah Yang mana yang bisa Menurunkan Gitu Berarti Allah Yang menurunkan Al-Quran Siapa saja yang tidak beriman Tidak berpahmi Tidak berpahli Tidak berpahli Kepada Allah Yang menurunkan Al-Quran Maka dia termasuk Ke Kafir Maka kita ingin Mastikan Disini Bawain Nama Wali Allah Kemudian Siapa Warasul Dan juga Rasul Kalimannya Siapa Warasul Wali Kalian Wahai Kau Mubin Itu Adalah Allah Kemudian Rasul Allah Dan Dan Juga Orang 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 Beriman Yang Seperti Apa Yaitu Orang Orang Beriman Yang Mereka Senantiasa Istiqomah Dalam Menenggakan Solat Istiqomah Dalam Menenggakan Solat Kemudian Selain Solat Mereka Juga Menenggakan Zakat Zakat Apa Saja Itu Adalah Zakat Filtral Mereka Zakat Mal Terutama Zakat Mal Yang Kalau Zakat Fitral InsyaAllah Sebagai Miskin Pun Mesti Bisa Mengeluarkannya Tapi Kalau Zakat Mal Hanya Orang Orang Khusus Yaitu Yang Mereka Dibidikan Yang Yang Lebih Orang 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 Berliman Yang Istiqomah Menenggakkan Solat Menenggakan Zakat Wahum Mereka Wali Wali Disini Maka Allah Saja Kemudian Selain Allah Rasul Rasul Dan Juga Orang Orang Beriman Yang 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 Mertama Pucuk Itu Semua Bahkan Rasul Dan Orang Beriman Itu Berwala Kepada Allah S.W.T Wahuwa Yata Walas Salih Dan Dia Allah Adalah Melindung Walinya Orang Orang Yang Selamat Siapa Mereka Yang Dibidikan Dalam Salat Orang Orang Yang Menenggakkan Solat Menenggakan Zakat Wahum Raktihun Dan Mereka Selam Biasa Rukuk Berjama Rasul Dan Para Rasul Orang Yang Solat Juga Dan Hanya Allah Yang Melindungi Para Orang Yang Solat Kemudian Berikutnya Dan Mereka Siapa Yang Kalian Berdoa Kepadanya Menyeru Menyeru Kepadanya Kalau Kita Kalimannya Tata Una Bukan Iyata Una Kalau Kalimannya Walladina Iyata Una Dan Mereka Iyam Menyeru Dan Begitu Disini Mereka Yang Kalian Seru Seru Bintunihi Bintunilah Maksudnya Selain Allah Mereka Itu Siapa Berhala Berhala Siapa Saja Berhala Berhala Itu Bintunilah Segala Sesuatu Dari Makhluk Ciptaan Allah Yang Kalian Menyeru Keatasnya Berdoa Kepada Mereka Semua Sungguh Mereka Tidak Mampu Memberikan Pertolongan Kepada Kepada Mereka Siapa Itu Mereka Nanti Kita Jelaskan Selain Salah Nasihat Hakim Hakim Al-Asam Itu Luar biasa Nasihat Dari 8 Nasihat Diantaranya Itu Hakim Al-Asam Berkata Bahwasanya Dia mengatakan Begini Al-Asam memperhatikan manusia itu mereka bertawakal bertawakal terhadap perdagangan mereka wasema'ihim atau amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan mereka yang dianggap bisa memberikan pertolongan kepada mereka wasihati abadadihim dan juga sehatnya badan mereka maksudnya bahwa mayatus manusia itu bertawakal pada apa? artanya perjalanannya adalah pekerjaannya jabatannya dan juga sehatnya badan mereka itu semua belum tentu orang-orang yang memiliki pendagangan yang baik memiliki jabatan yang baik memiliki badan yang baik itu bertawakal kepada Allah belum tentu justru karena mereka dianggap badan yang sehat harta yang banyak jabatan yang tinggi dan kadang mereka lupa bahwasannya semua itu adalah berasal dari Allah sehingga sehingga mereka menganggap bahwa itulah yang bisa menanggap dalam hidupnya surah al eee surah al-mahun ya oh bukan surah ini apa namanya al-mahun ya Allah mengatakan Allah mengatakan dan menghitung-hitung harta itu dan kemudian kita apa yang keras yaksabu'an nama lahu yaksabu'an nama lahu bahwasannya hartanya akan mengabadikan mereka dalam kehidupan di orang-orang yang hidup di dunia ini artinya mereka bertawakal kepada harta mereka itu mereka manusia itu suka sekali menghitung-hitung hartanya ya mengumpulkannya kemudian setelah mereka menentui bahwa hartanya banyak dengan itu perasaan tenang bahwa hartaku bisa memanjangkan dosia dengan hartaku yang banyak ini alhamdulillah aku masih punya harta aku bisa hidup dengan harta ini selama satu tahun selama selama sepuluh tahun harta itu dianggap bisa menekalkan hidupnya tawakal dia lupa ya gak bahwa harta yang bersimpun itu tidak mampu buat dia bertahan atau jabatannya jabatan menteri misalnya ya gak bisa gak melangkan hidupnya gak bisa kalau Allah mengambil pada saat dia dipunjuk kemudian dia diambil jabatannya diambil awalnya gak ada manfaatnya juga tawakal ini menunjukkan bahwa inama wali 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 adalah Allah hanya dan bisa walaupun bertambahannya jabatan sedang dipunjukkan kalau Allah mengambil itu semua sehingga jangan pernah bertawakal kepada harta jangan pernah bertawakal kepada pekerjaan jangan pernah bertawakal kepada jabatan jangan pernah bertawakal kepada sehat badan awakal kepada Allah semata berapa banyak orang-orang kawan-kawan yang hebat airanya gede-gede ini laki-laki lari-laki enaknya lari gede-gede bola tiba-tiba jantung wassalam sehat badannya dibanding kita kurang apa baik-baik juga di dalam nasihat yang baik boleh mengatakan untuk untuk memperhatikan bahwasanya manusia itu di harapannya itu untuk membuat kehidupannya itu Harta, wal khasabi, nasabnya, keturunannya, syarafi, kemuliaannya, jabatannya, kedudukanya, dan lain sebagainya Dan itu semua tidak ada mananya sama sekali Kenapa? Karena Allah khirman inna akramakum, inda urohi, atukukum Sesungguhnya paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling takwa di antara kalian Persoalan takwa itu persoalan yang bukan persoalan sebelumnya Karena Allah sudah mengatakan yang paling mulia di sisi kalian adalah mereka yang paling takwa Tapi manusia sekalagi tadi dikatakan oleh khatim al-assam Bahwa mereka itu berharapnya, kembalinya itu kepada abad Harta, wal khasabi, nasab, nasab, nasab Tiga hal ini, ya, tiga hal ini bisa memalinkan manusia dari peran Allah sebagai roh Al-alamin Memalinkan mereka bahwa sesungguhnya semua itu atas kehendak Allah Allah lah yang punya perencanaan yang mulia itu Sehingga membuat mereka itu seperti memiliki harta, memiliki keturunan yang baik Ya, kemudian memiliki kedudukan di antara manusia yang kedudukan yang baik Itu semua berasal dari Allah Apa yang bisa membuat mereka itu dari sisi baik di antara manusia? Atukum masuk Allah itu Inna akramakum, inda baik, ataupun mestinya Manusia itu melihat, manusia yang baik, yang paling baik adalah yang paling bertakwa Bukan yang paling banyak harap tanya Bukan yang paling hebat keturunannya Bukan yang paling tinggi gerdeganya Bukan begitu Tetapi, khatim al-assam mengatakan Manusia mayu kelas justru kebalik Kebalik Orang yang paling banyak harapannya itulah yang kemudianan Orang yang dari keturunan yang mulia itu pula lah Yang kemudianan misalnya Anaknya kaya itu namanya siapa? Gus Gus Pokoknya les, kelar Gus Itu kok buahnya dihumbikan gitu ya Walaupun ke atus Walaupun ke atus Les, berkelar Gus Itu saat je pelai ngomongin, dianggap kebenaran Betul gak? Les, berkelar Gus Sa je pelai Mulutnya itu dianggap sebagai Itu kaya mahju Mahju dari Allah Jadi diturunkin semuanya Ini yang berbahaya Mayu kelas manusia justru menganggap itu bagian dari kemuliaan yang harus dihormati Dan ini mengingatkan kita bahwa senyandanya kita tidak berlaku Sebagai manajik kata Allah Tuhan langsung dari itu Dan kita tidak menjadikan manusia Makhluk-makhluk Allah yang lain Maupun jabatan-jabatan itu Maupun keburukan-keburukan kita Maupun harta-harta kita itu sebagai berhala Namanya zaman sekarang gak ada berhala seperti yang zaman dulu Gak ada Tanyakan ke orang-orang selama itu Ada apa yang punya patung rumahnya? Gak ada Mereka arti sama patung Berhala itu Berhala Tapi ada berhala-berhala yang lain Yang maknawiyah Berhala itu bisa hata Berhala itu bisa jabatan Berhala itu bisa Anak Berhala itu bisa Istri Dan lain sebagainya Yang malah berhala-berhala itu Lebih dicintai daripada mencintai Allah Sehingga berhala-berhala ini Yang membuat mereka itu Berhala-berhala ini Niatnya untuk Itu misalnya Demi istriku yang tercinta Apapun akan aku lakukan untuk bahaya Misalnya gitu Misalnya Mas Berhala dioses Kau bilang Berhala di sebarang Ibel ini Saya Saya Baya-berhal Berhala di Apa-apa Selama Tidak Hasil Pas Sigur tujuh 吗 Yang haram Berhal2 bagi Berhal2 bagi Berhal2 bagi Berhal2 bagi Berhal2 bagi Espas minta vario Ini jawabannya ketarinya Kemudian dia tahu suaminya tidak mampu Tidak memiliki penghasilan cukup untuk mengerti keadaan tersebut Tapi demi bahagia kamu Apapun akan aku lakukan untuk memujudkan keinginan kamu Sehingga kemudian suami ini Ya menggolai-golai cara supaya bisa mendapatkan harga Bisa membeli mobil yang diinginkan istrinya Dibatikan cara yang gimana akhirnya Nilang, korupsi, dan lain sebagainya Padahal itu semua dilaknat dan dilarang oleh Allah Berarti siapa yang diikut disini? Istrinya itu menjadi berhala Ya kan? Jadi kalau punya istri seperti ini Cepat-cepatlah tambah istri satu lagi Kepat-cepatlah Kepat-cepatlah Ini berhala itu bisa siapa saja Kemudian Allah berfirman Pai Minta petunjuk kepada mereka Apa kata Allah? Layas mengu Mereka tidak mendengar Maksudnya itu Mereka seolah-olah mendengar Kan begitu Apa yang kau inginkan Tapi sesungguhnya mereka itu tidak mendengar Kenapa? Karena mereka tidak mengerti makna dan tujuan apa yang kau inginkan Hanya Allah yang tahu Mereka tidak mengetahui apa yang kau butuhkan Mereka hanya tahu yang kau inginkan Perhatikan baik-baik Mereka hanya tahu yang kau inginkan Tapi mereka tidak mengetahui apa yang kau Betul Karena Allah itu memberikan kepada kita Bukan yang kita inginkan Tapi memberikan kepada kita Apa yang kita perlukan Seperti yang saya sampaikan Anak-anak muda ini Kalau punya keinginan punya istri Saya mau istri Yang gimana mas? Yang muantik Yang mau putih Yang mau putih Yang mau putih Kemudian yang puaya Yang punya jabatan Apa yang mana yang? Dan lain sebagainya Semua keinginan-keinginan itu kemudian tiba-tiba Allah memberikan apa yang tidak ada sama sekali dalam keinginannya itu Tiba-tiba yang ini Allah katakan doa kamu itu kan yang seperti ini bukan yang seperti itu Pengen punya mobil, saya ingin punya mobil bagusnya, kalau yang modern, yang canggih, jadi saya guna mobil atau parkiran itu gak perlu, pakai hidup ini Ini aja tetang sendiri, saya tepung juga buka pintu dan dimasukkan diri, saya ingin ke diri kayak mobil apa ya? Tesla Sambil tidur bisa sambil rumah gitu ya, pokoknya begini Ibarna Allah memberikan apa mobil? Espasel Kira-kira gimana? Terima apa? Mesti akhirnya Cuma segini kan, kita takut kecewa, enggak mah Karena Allah katakan yang kebutuhan bukan begitu, yang ini Duh kenapa Allah sih? Oh, kayak soh bayar pencegah kok Gitu sekarang ya, bayar pencegah itu gak iso apa gitu ya Isom bayar pencegah-pencegah, ya sepas ini ya, kalau apa, ya sepas ini Dikasih memberikan selam, bisa bayar pencegah, buat apa? Ya enggak? Ini kan mobil yang bisa digunakan gitu Mereka tidak mampu membaca apa yang kebutuhan Mereka mendengarnya, tapi sebenarnya mereka tidak mendengarnya Sehingga mereka tidak bisa memberikan apa yang kau perlukan Tidak mampu melihat, tidak mampu melihat kepada apa yang sejatinya Untuk menghadapi Selesai, ya sehingga Kemudian yang berikut contoh matakan Khudil Afwa wa'umur bil ma'ruf wa'arib anil jahilin Jadilah Khud itu kan ambillah berillah Afwa Pemaafan Artinya Kemudian kita jadilah ma'ruf Jadilah ma'ruf Jadilah ma'ruf Kemudian disandikan Wa'umur bil ma'ruf Jadilah ma'ruf Wa'arib anil jahilin Dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh Terhadap ketujuh orang Artinya Terhadap Kita Amal ma'ruf Tadi itu Jadilah ma'ruf Pemaaf Permisi Terhadap Apa yang mereka lakukan Dari orang-orang bodoh itu Yang biasanya menjengkelkan Ya kan Orang-orang bodoh ini kan menjengkelkan ya Setelah disandung kepada ketujuh Mereka Melecehkan Bahkan Ada Orang yang ngakunya itu pintar Ya Ketika diarahkan kepada ketujuh Mereka memimpinkan Mereka membaginya Lebih pintar daripada Allah Contoh yang terbaru Saat Ada Satu Menemainya Satu perusahaan Entertainment Menjual minuman Digratiskan dengan rasnya Bagi siapa saja yang punya nama Muhammad Muhammad Dan Maria Pertanyaan saya Kira-kira ini sengaja atau tidak sengaja Tujuannya apa Tujuannya Mereka ingin menyampaikan kepada manusia dunia Bahwa Nama Muhammad itu banyak yang minum homer Dan kita bilang Nama Maria itu juga banyak yang minum homer Jangan salah Mereka ingin menyampaikan bahwa saya Tidak Agama itu tidak disajikan Mereka ingin menyampaikan Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Jadi orang jadi rambut, jadi pemanggut, penzinah juga banyak, iya silahkan lakukan itu, tapi jika dia dengan sengaja memohon itu, itu sudah masuk lana penghinangan dan tidak payah dihidupkan, jika ada seorang yang mengaku Ustadz pembera seperti itu, maka itu ciri-ciri siapa? Orang munafik itu apa? Al-Mahidah ayat 51 tadi itu cenderung untuk berwala kepada orang-orang kafir tadi itu misalnya terjadi perselisihan antara Islam dan Anusim, mereka cenderung untuk memihak kepada orang-orang kafir Ustadz pembera, bagus ya? Dan kita diminta untuk kakrit anjil jahilin Orang-orang itu, kalau orang-orang bodoh ini, yang tidak memiliki pengetahuan, hanya mengikuti awal nafsu Orang bodoh itu cuma mengikuti awal nafsu, supaya kita tidak menggunakan akalnya, dia mengikuti awal nafsunya Ya kan? Kita diminta untuk sahabat Dan berpaling harus menghindar Dia hanya debat sama orang-orang bodoh, jangan ditanggapi Hindari saja, itu ya Hindari saja, sudah pergi saja Kenapa? Akan terjadi debat Ustadz itu tidak habisnya Makanya saya sedih Pak Ya, di Youtube itu Ulama-ulama itu bahas ayat Muta Syabiat Al-Ars Istawa Al-Ars Istawa Di atas Ars itu Istawa Gara-gara kalimat itu, Pak Itu saya yang mengkafirkan Saya tidak Allah itu bersama nyakti Ars Semarimi Yoko Ardhim Anjanku Dia ditanggap di atas Apa namanya? Tahkanya Ardhim Anjanku duduk di dulunya seperti apa? Bersilah Kan tidak tahu Itu Gara-gara itu Bisa menjadi perselisihan kontak-kontakan gunung-gunungan Dan menariknya Dibahas oleh Ustadz yang terkenal Bisa masuk ke dalam itu Mestinya begitu ada yang matah Ustadz Katanya sifleng begini-ini Selesaikan sudah Ya, periman saja Sebagai masyarakat yang memalik Periman terhadap Allah Al-Ars Istawa Untuknya adalah Wajib Menanyakan bagaimana cara hidupnya Allah Itu pintah Selesai sudah Gak apapun dijawab Udah bisa dijawab Iman saja Bahwa Allah Adani Asli Akhirnya terjadi iman terbatal Dan saling memintahkan Saling menghasilkan ke negara-negara ini Orang jahit Orang bodoh Kemudian Orang mengatakan Dari golongan syaitan Minas syait Minas syait Minas jinnati warna Dari golongan manusia Ngomong golongan jinn Ya, syaitan itu kan Bisa dari jinn dan manusia Pak ya Dengan suatu godaan Dan pas nanti Maka Maka Perlindungan hanya Kodanya Kodanya seperti apa Pak? Kalau godaan syaitan Jinn itu kan Berisikan-bisikan Dalam Atta kita Dalam hati kita Kalau Yang sulit itu Godaan manusia Syaitan yang berbawa Berbawa manusia Karena manusia itu Lebih mudah Digoda dengan Apa yang dilihat dan Apa yang dilihat Jika kebodaannya itu Berbawa manusia Maka Sulit untuk mendapatkan Betul gak? Sulit Pak Orang Punya pendudukan Diiming-iming Dengan harta Supaya Melegalkan Yang Hamar-hamar tadi itu Ya Diberi Harta yang banyak Dan sebagainya Iming-imingnya itu Syaitan dari jenis manusia Langsung Untuk Imannya Dihambil itu semuanya Maka Satu-satunya jalan Dan menyapa selain Bila Harta itu hanya Meminta pendidangan Mereka itu Meminta pendidangan itu Cuman gini Cuman Nah 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 Tapi Tetap Memuduhi Gak begitu Langsung Menghindarkan diri Mereka itu Langsung Menghindarkan diri Yang terpaling dari mereka Bukan kemudian Menerima apa yang mereka talarkan kepada kita itu itu cara apa apa namanya, memohon pertolongan dari Allah artinya apa, ketika kita memohon pertolongan dari Allah itu kita harus pikir bahwa Allah itu sudah memberikan suatu sayap ini diwajibkan dan ini dilarang ini yang aku berdoi dan ini yang anak yang aku bunci kita sudah tahu itu semuanya berlindung kepada Allah itu tujuan bukan cuman Allah itu tujuan, bukan cuman tapi kemudian kita menyadari bahwa ada hal-hal yang diberi Allah maka kita menjauhinya itu maksudnya kemudian Allah mengatakan orang-orang yang bertakwa kepada Allah ketika menimpang mereka pikiran-pikiran tauifu berarti atau golongan yang mengusik kamu dengan pikiran-pikiran jahat dari kebarangan siapa? syaitan tadi tentunya maka mereka selalu teringat kepada siapa? teringat kepada Allah sehingga mereka kesatannya kembali dipulihkan oleh Allah digoda oleh syaitan yang itu dipanggil dari golongan jin punya kedudukan dan punya harta, dan punya kecantikan, dan kemudian laki-laki itu mengatakan, ini akhawafullah, aku takut teman Allah itu yang digendaki, orang-orang, laki-laki, saat digodal oleh perempuan, cantik, punya kedudukan, punya harta diajak, berbuat, tak senoloh, terus tempat yang sepi, dalam kamar yang mewah, misalnya begitu gak ada siap pun, terus dia mengolong laki-laki itu, ini akhawafullah, sanggup aja dengan anak muda ini, sanggup aja saya yakin kalau anak-anak muda itu sanggup, kalau anak-anak tua itu ya, yang belum tentu sanggup ya, kenapa aku itu? sendiri-sendiri lah, belum tentu ya, orang itu sanggup dengan sesuatu yang dirinya, tapi setan, dibisikkan, bisa anak-anak yang terjadi, hanya anak-anak, jangan tahu, harus, maka jengungunya pak dikari, itu kuat gak? belum tentu, wah, maka ketika itu terjadi, sebagai Nabi Yusuf, dia mengajarkan rana kita, ini akhawafullah, aku takut teman kepada Allah, no way, aku takut ini kan, kita akan mendapatkan naungan di, yang mengisap nanti itu, rana seperti itu mereka itu, mereka itu, para syaitan, dari jenis orang-orang, jenis orang-orang manusia itu, saling bahu-membahu dalam menyesapkan manusia dari jalan Allah itu, dan mereka tidak pernah berhenti dalam menyesapkan manusia, ya kan, kalau ada orang-orang yang menyesapkan, dia langsung bahu-membahu, ya kan, kalau ada oknum yang berbuat menyesapkan manusia dari jalan Allah, para bazi itu langsung, seperti kayu bersambut gitu, ya, seperti iku gitu ya, gemang itu, langsung mendukung tapi, coba, kalau kemudian dari seseorang ulama, yang menyeru kepada kebaikan, meninggalkan manusia, mereka justru menemang nah, inilah dikatakan, irwanhum, yang mudlunahum filfahi, sumarayaksir, orang-orang itu saling bahu-membahu untuk menyesapkan manusia, dan mereka tidak pernah merasa capek, maka dia harus dihantap, dia harus dihantap, dia harus dihidup, sambil mati kan tidak ada seorang masak, sudah dipukul di hijai-jami mati, waras, balik lagi bersuatu manusia coba, ada gak begitu? coba, kuatnya imannya di hati imannya sangat pokok, istiqomah di jalan syaitan istiqomah di jalan syaitan kalau kita nanti semua istiqomah di jalan syaitan tapi ada orang istiqomah di jalan syaitan jika kalian tidak mendatangi mereka dan langsung ayat mereka mengatakan, mengapa kamu kamu pakai? pendapatan berbadi jadi mengatakan bahwa ketika kita mendatangi mereka tidak berdasarkan ayat kemudian mengatakan disiqomah di jalan syaitan minta pendapatan berbadi jangan kamu keluarkan saja fatwa kamu sendiri kamu bikin saja yang sendiri berikan kepada mereka makanya tidak boleh sekarang kita selalu merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran kita tidak boleh menyelesaikan ini ayatnya waidalam tahtihim kiayatin kawalu laulah ijtabaitaha kenapa kamu tidak melakukan memilih sendiri atas kehadapan kamu maka apa kata katakan kun wahai manusia haliman itu kepada rasulnya inna ma'at-tabiku ma'ayu kha'ilaya menerbakti sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang dibahayukan kepada aku oleh Tuhan mengikuti kepada rasul berarti jangan pernah pakai ro'yu menurut saya kita diminta untuk apa? menurut ro' rasul maaf sekali lagi buah kaitannya dengan apa tadi yang banyak kata idlat khai menentukan hari-hari atau kapan idlat khai dilaksanakan sekali-kali kita itibat ma'ayu kha'ila rasulillahi sallallahu sallam kita mengikuti kepada apa yang dibahayukan oleh rasul sallallahu sallam apa yang dibahayukan rasulullah yaitu dengan cara rupiah itu bahkan ayat pembahalan begitu baya sallallahu naka'an ahillah kulhiyyawawah kutunin nasih walhad katakanlah bahwa hidal itu adalah menunjukkan waktu-waktu pergantian bulan dan juga menunjukkan kapan waktu ibadah haji berarti kapan dia ada ya ada baso iu wirrofikum wakudan rahmatul lil niqawi ini adalah bukti nyata dari Tuhan kami dan juga petunjuk dan juga rahmat bagi orang-orang yang member silakan di atas dari 3 setiap selamat selamat Terima kasih. 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 Terima kasih.